Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau ngebacain komentar kalian yang udah masuk di channel teknisi digital yang isinya tuh macem-macem ada pertanyaan, ada keluh kesah, ada cacimaki, ada doa sembarang sembarang kalir ada seperti yang ini teman-teman, ini positif komentarnya dan 90% sebetulnya positif kok langsung ya kita ke TKP dari Deddy Hermawan Saputra 3 bulan yang lalu, bang setelah ganti dioda, core slate lagi diodanya short lagi, kira-kira masalahnya dimana ya bang kemudian ditanyain sama gadis manja, ini mention saya ya, code driver nya berapa code driver nya, IC driver PWM itu gak ada IC driver PWM nya dijual jadi saya gak ganti driver PWM nya kemudian kata hari aliyang IC PWM nya nomor berapa bos gak ada bang saya gak jumpain IC driver PWM itu udah nemu kodenya bos katanya gadis manja pasti gak ketemu saya aja gak nemu itu videonya adalah cara memperbaiki TV Sharp Aquos LC32LE340M meledak part 2 teman-teman untuk TV Sharp Aquos yang power supply nya mirip sama yang ada di video itu kalau rusak mending ganti satu papan aja teman-teman gak usah diganti komponennya satu persatu karena gak tahan lama komentar yang tadi itu hilang loh teman-teman kalau misalnya komenternya itu nge-replay komentar orang atau jawab komentar orang saya itu gak bisa nemuin komentar yang dipublikasikan gini kalau misalnya ini saya saring untuk saya sudah merespon itu banyak banget gitu dan komentar kalian bakal dibawah kalah sama komentar-komentar yang baru aja masuk jadi teman-teman supaya gampang supaya gampang komenternya itu kebaca teman-teman jangan nge-replay komenternya orang gitu mention saya pun gak kebaca juga mending ditanyain di kolom komentar yang sendiri ya gitu jadi gak nge-replay jawaban orang gitu gak nge-replay komenternya orang kita ke komentar selanjutnya dari Tukang Nginceng 008 cara ngatasi apa perlu digron juga cara ngatasi apa perlu digron juga di video search penyebab munculnya suara home pada mikrofon kondenser iya betul harus digron juga cara nge-groundnya ya kayak gitu pastikan stop kontak kita itu ada fasilitas groundnya dan pc atau apa lagi nih perangkat audio kayak audio mixer itu harus ada fasilitas groundnya supaya suara home nya bisa berkurang kalau kita gak mau ganti audio mixer baru teman-teman kemudian dari Ismail Marzuki kak kalau hidup keluar logo sebentar terus mati yang rusak apanya ya yang rusak itu itu saya tambahin ya yang rusak apanya itu saya tambahin kak kalau hidup keluar logo sebentar terus mati itu yang rusak apanya itu yang rusak adalah backlightnya backlightnya ada yang rusak jadi kamu ganti aja backlightnya kamu harus ngebongkar ngebongkar panel supaya bisa tahu di dalam itu ada backlight yang putus apa enggak karena kalau dicek dari luar gak bakal kelihatan dari gadis manja di video cara memperbaiki tv-shop aquas lc 32le 340m meledak part 2 kode drivernya berapa gak ada kode driver kode drivernya kode drivernya saya gak gak bisa ngebaca karena kecil banget tulisannya kalaupun saya bisa ngebaca saya gak bisa nemuin IC driver PWM itu dijual di toko komponen elektronik atau di atau di online shop gitu susah dicarinya IC nya itu kecil banget gitu kakinya cuma 8 eh 8 6 kalau IC AGCE ada gitu dijual AGCE AGCE untuk apa kita bahas nanti ya di video yang lain kata Muhammad Julian Karisma pers katanya di ini nih di apa nih namanya di postingan lagi bangun studio ini teman-teman doain lancar ya biar bisa full day live pierce kata Muhammad Julian Karisma kemudian di video perbedaan power amplifier OCL dengan SOCL terima kasih atas videonya kata Fajar Driwa sama-sama bang kemudian kata Tegu Saputra Beta di postpone update nya di video shorts kekurangan Windows 10 dan 11 ya bisa aja di postpone supaya kalau misalnya dia lagi hidup dia gak langsung konek internet dan update-update terus tapi kadang-kadang dia lepas juga gitu kadang-kadang nanti tiba-tiba di update sendiri kemudian di video kekurangan Windows 10 dan 11 masih di video short yang sama dari MIAS GP Channel Assalamualaikum selamat malam masih selamat malam juga saya punya laptop Acer di cas gak bisa masuk kalau apa yang kalau apa yang harus diganti saya punya saya punya laptop Acer di cas gak bisa masuk maaf masih pemula makasih itu baterai nya rusak bang baterai nya ganti aja sama yang baru itu 99% baterai nya rusak tanda silang ya tanda silang maupun gak tanda silang di logo baterai itu itu biasanya baterai nya udah rusak kemudian kata Azul Azusa bantu jawab sebisa saya maksud maksud gak masuk gak terlihat baterai nya tercas gak terlihat baterai nya tercas kalau iya coba dulu dengan charger berbeda kalau charger gak ngaruh masih bagus biasanya port DC nya nah itu ada ada bantuan jawaban dari Azusa ya itu juga bisa jawaban itu alternatif cara itu juga bisa digunakan jadi coba pakai charge yang lain tapi menurut pengalaman sih charger laptop itu jarang rusak jarang banget rusak tapi baterai nya gampang banget rusak gitu ya mias gp channel nanti saya kasih link jawabannya di kolom komentar kata teknik blimbing posisi posisi di kioskopi bang di video ini bukan nih di postingan udah lama gak ngopi akhirnya ngopi lagi ini video beberapa hari yang lalu ya di kioskopi kapan-kapan mampir aja ini gak di endorse tapi emang saya sering ngopi disana kemudian kata Jamal T2M TV saya ada dua garis hijau dan merah di video layar monitor bergaris apa bisa dibetulin TV saya ada dua garis hijau dan merah itu biasanya biasanya itu loh panelnya kupingan itu yang biasanya rusak biasanya lembab kalau misalnya kamu mau berbaiki kamu bongkar aja terus kamu bersihin lembab di bagian tikon biasanya di bagian tikon itu kan ada ada kabel fleksibel itu ya ada kabel COP COF itu kotor biasanya lembab bersihin aja pakai cairan pembersih atau pakai iyalah pakai cairan pembersih jangan pakai cairan yang lain nanti malah rusak kemudian dari Dava Cupang bang kalau lampu indikatornya gak hidup gimana mesinnya rusak bang kalau misalnya mesinnya gak rusak berarti baterainya yang rusak jadi harus diganti baterai yang baru pertama ganti baterai aja deh pertama ganti baterai aja deh jangan ganti mesin karena mesinnya gak ada dijual kemudian dari ipong-ipong tergantung MCB nya kalau MCB utama 32A MCB tambahan 2A kalau gak kuat nyalain alat listrik misal 500W ya yang ngetrip cuma MCB tambahan aja iya memang kayak gitu di video MCB rumah tetap di video short MCB rumah tetap ngetrip kalau ada corselet meskipun sudah pakai soft start kemudian dari wira-wiran tono ah masa gak bohong masa pengering bisa kemasukan kain aneh ya nyatanya memang kayak gitu mungkin kamu yang gak pernah ngedapetin kenyataan itu kemudian di video cara memperbaiki equalizer tidak berfungsi basoke stereographic equalizer kata elis-elis tidak fungsi sebagian gimana bos tidak fungsi sebagian coba kamu cek pengkabelannya pastikan pengkabelannya bagus dan kabelnya gak lapuk di dalam kalau perlu ganti aja semua kabel-kabelnya dengan kabel yang baru supaya fungsi semua terus soket-soketnya jangan lupa dibersihkan pakai carian pembersih karena barang yang udah lama kayak gitu biasanya gampang rusak atau udah rusak kemudian dari Eddie Hardianto di menit 10.50 salah nyambung untung aja gak rusak motor orbitnya di video cara memperbaiki kipas angin atap KDK WR40U gak bisa muter penuh saya penasaran saya mau tonton dulu deh video kayak mana ya saya lupa teman-teman videonya kan banyak saya tonton dulu ya aduh langsung keluar iklan saya matiin deh saya matiin gak enak kalau nonton video sendiri terus muncul iklannya teman-teman saya matiin saya gak nonton iklan di video saya sendiri saya nonton iklan di video orang lain aja deh kalau misalnya saya pengen nonton video pengen nonton video saya sendiri saya pakai akun yang lain kita ke komenternya selanjutnya teman-teman kata Ken Aro gak kok di rumah yang di dalam doang yang turun itu video short MCB rumah tetap ngetrip kalau ada crosslet meskipun sudah pakai soft start gak kok di rumah yang di dalam doang yang turun ya nanti sebagian instalasi rumah memang kayak gitu tapi sebagian rumah gak juga kayak gitu kita harus tahu dari awal itu dari awal dari awal pemasangan instalasinya gitu kalau kita benar-benar pernah nyewa orang yang paham banget masang instalasi listrik ya pasti MCB yang dalam yang bakal ngetrip tapi kalau misalnya yang masang itu borongan nah itu bahaya tuh kadang-kadang malah kebalik groundnya masuk ke gini netralnya masuk ke ground akhirnya listrik rumah gampang abis diisi bentar abis diisi bentar abis kayak gitu teman-teman ini udah banyak banget nih ya satu lagi deh dari Iqbal Ikhwan kekurangannya solidar murah adalah terletak pada matanya video short kekurangan solidar murah adalah terletak pada matanya saya punya good 40 watt dan deko 40 watt masih enakan merek good menurut saya ada harga ada kualitas ya betul banget itu bang teman-teman udah 12 menit saya nemenin kalian di video kali ini terima kasih udah menonton kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya semoga jawaban-jawaban yang saya kasih ke teman-teman bermanfaat buat kita semua terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye bye